Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran untuk minggu kedua di mapel matematika berjalan dengan penganan jalan Oke, sebuah ibu lanjut ke materi Lebih barokanya ibu yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini Mari sama-sama kita membaca doa selesai belajar Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Wabir islamidina Wabir muhammadin nabiya warasullah Provisi deni ilmah Kursi deni pahmah Amin Sebelum ibu lanjut ke materi berikutnya Ibu akan mengulas materi yang minggu kemarin tentang Membaca dan Membaca dan Membaca dan menulis lambang bilangan Contoh Lambang bilangan 78 Ini contoh lambang bilangan Cara membacanya yaitu Oke, ini cara membaca lambang bilangan 78 Dibaca 78 Dibaca 70 Sambil diikut Ikut Ibu nirma 86 Dibaca Nah, ini contoh Lambang bilangan 86 Dibaca 86 Itu cara membaca lambang bilangan Nah, berikut cara menulis lambang bilangan Misalnya lambang bilangan 34 34 34 berarti menulisnya yaitu 3 Lama 4 Nah, ini cara menulis lambang bilangan Jadi, anak-anak di rumah Harus bisa membedakan bagaimana cara Membaca lambang bilangan Dan menulis lambang Lambang bilangan Sekilas untuk pembahasan yang Ibu Maren Ibu lanjut ke materi berikutnya Yaitu Membandingkan dua bilangan Yang pertama Membandingkan dua kumpulan benar Contoh Contoh membandingkan dua kumpulan benar Misalnya Di kelas Terdapat 73 buku Cerita Di kelas juga Terdapat 78 buku 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 pelajaran Manakah yang lebih banyak Dari buku cerita Atau buku pelajaran Nah, ini yang disebut Membandingkan dua kumpulan benar Jadi Penyelesaiannya 73 73 itu Lebih Ingat Nah, penyelesaiannya 73 lebih kecil dari 78 Dimana kita bisa menghiburkan 73 lebih kecil dari 78 Perhatikan Ini lambang bilangan 73 Dan Sedangkan buku Buku Pelajaran Buku pelajarannya 74 Nah, ini bisa kalian bedakan Mana yang lebih banyak Dan lebih sedikit Satuan sama puluhan Sama puluhan Sama Sama besar Sedangkan Satuan sama satuannya Lebih Lebih kecil Buku cerita Daripada buku Buku pelajaran Jadi Kesimpulannya 73 Lebih kecil dari 78 Atau Buku cerita Lebih Lebih kecil dari Buku Buku pelajaran Nah, itu tentang Membandingkan dua kumpulan Benda Berikutnya Yaitu Membandingkan dua bilangan Membandingkan dua bilangan Membandingkan dua bilangan Yang pertama Menentukan Menentukan Lebih banyak Lebih banyak ditandai dengan Tanda Begini Lebih banyak Lebih Sedikit Dan sama Dan sama dengan Sama dengan Sama dengan Oke Membandingkan dua bilangan Menentukan lebih banyak Jadi Simbol ini Menentukan Tanda lebih banyak Lebih sedikit Simbol ini Dan sama dengan Sama dengan Dibukasi contoh 423 428 Nah Kembali lagi Membandingkan dua kumpulan Benda Puluhan Ratusan Sama ratusan Ini Sama Sama besar Puluhan Sama puluhan Sama besar 3 Dan 8 Ini Satuanya Lebih Lebih Kecil 3 Daripada 8 Jadi 423 Itu Lebih Sedikit Dari 48 Atau Disimbol dengan Tanda Bisa Atau Lebih Sedikit Dari 428 Nah Itu Contoh Menentukan Lebih Banyak Lebih Sedikit Dan Sama Sama Dengan Ibu Rasa Untuk Pertemuan Kali Ini Ibu Cukupkan Sampai Disini Mari kita Tutup Dengan Sama-sama Baca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh